Bagi teman-teman yang lahir pada era pasca 1965, mungkin kurang begitu mengenal penggalan intro lagu ini. Lagu ini telah mendapat stigma negatif sebagai lagu propaganda PKI. Intro ini sekaligus menjadi pengantar bagi review buku-buku yang memiliki benang merah dengan peristiwa 65. Saya menyebutnya dengan seri 65. Ini adalah seri pertama dari beberapa buku yang akan dikupas di garasi cerita. Buku pertama pada seri 65 yang ingin saya bahas adalah novel Amba. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia, cetakan kelima, edisi baru, Juni 2016. Novel karya Laksmi Pamuncak ini tidak bermaksud menghidupkan hantu PKI, meskipun novel ini dapat dikatakan sebagai novel berlatar sejarah dan dengan riset mendalam tentang peristiwa seputar tragedi 65. Bagi Amba, tokoh utama dalam novel ini, hidupnya selalu dihantui masa lalunya dengan tokoh Bisma, yang hilang sejak penggerbekan di Universitas Res Republika di Jogja pada tahun 1965. Amba kemudian mencoba menemukan sejak hidup Bisma hingga Pulau Buru pada 2006. Dalam novel ini dikisahkan Amba adalah sosok perempuan keras hati, tidak cantik seperti adik gembarnya Ambika dan Ambalika. Amba dibesarkan dalam lautan kitab-kitab kuno milik bapaknya, yang menggandrungi Serat Centini maupun Mahabharata. Mahabharata, hingga dalam menamai anak-anaknya Sudarminto, sang bapak mengambil nama dari nama-nama tokoh dari dunia pelayangan. Amba dalam cerita Mahabharata adalah titisan bertari durga. Dalam novel ini, Amba kemudian menjelma menjadi wanita keras hati dan tak takluk pada paras yang cantik saja. Tapi dia lebih memilih pada kekuatan prinsip hidup yang ia anut. Orang tua Amba begitu prihatin melihat putri sulungnya, belum juga memikirkan soal pasangan hidup. Hingga pada titik tertentu selepas SMA, Amba dipertemukan dengan tokoh Salwa, seorang dosen dari UGM. Perjumpaannya dengan lelaki yang tampan dan sopan, namun kurang punya gairah pada wanita, membuat Amba kurang tertarik pada Salwa. Salwa juga kurang revolusioner. Sifat lembek Salwa membuat Amba berpaling dan memilih Bisma. Bagi Amba, Bisma adalah lelaki penuh gairah dan pandai memahami naluri seorang wanita. Dokter lulusan Leipzig Jerman Timur itu ia temukan ketika keduanya sedang bertugas di sebuah rumah sakit gediri pada masa-masa bergolakan menjelang 65. Kemudian keduanya menjalani hari-hari yang penuh gelora asmara di tengah-tengah tragedi berdarah. Dari sanalah bersemayan benih cinta yang nantinya menjelma menjadi sosok Sri Kandi. Novel ini dibuka dengan hentakan keras di bagian depan dengan tubuh luka dan berdarah dari dua orang wanita yang memerebutkan satu lelaki yang mereka cintai, yaitu Bisma. Amba dan Muka Burung, perempuan dari kepala air Pulau Buru, masing-masing merasa berhak untuk disebut wanita yang paling dicintai oleh sosok lelaki yang sama. Novel Amba ditulis dengan teknik flashback dan berlapis-lapis rupa dongeng, sehingga membaca tak akan mau beranjak untuk menuntaskan novel setebal 577 halaman ini. Laksmi Pamuncak, sang penulis novel, memang piawe bertutur melalui kisah yang disampaikan melalui tokoh-tokohnya atau melalui surat-surat yang mereka tulis. Laksmi Pamuncak sejak umur 4 tahun memang sudah akrab dengan dunia sastra. Ayahnya adalah seorang tokoh balai pustaka dan pemilik penerbit jambatan yang terkenal pada masa itu. Teknik bercerita dengan meminjam dongeng yang sudah terkenal sebelumnya, macam Mahabharata, mitologi Yunani, atau Romawi, akan memudahkan membaca memahami karakter dan alur cerita yang dituturkan. Latar cerita yang sudah secara turun-menurun mengendap ke dalam alam bawah sadar manusia itu, akan mudah diolah ketika diadaptasi kembali dalam drama turgi yang menarik. Novel Amba ini pada awalnya ia tulis dalam bahasa Inggris dengan judul Questions of Red. Kemudian Gramedia memintanya untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam kata pengantarnya, Laksmi Pamuncak mengatakan bahwa penulisan novelnya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Rediscovery of Language, atau menemukan kembali bahasa dan bukan sekedar proses menerjemahkan secara harfiah. Percayalah, melalui lapis-lapis cerita yang dirangkai dalam balutan cerita yang apik ini, membuat pembaca serasa sedang menonton perseteruan antara Amba, Salwa, Bisma dalam lakon Mahabharata. Toko Sri Kandi menutup layar novel ini, dan pembaca akan menemukan jawaban mengapa novel ini berjudul Questions of Red dalam versi bahasa Inggris. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan Garasi Cerita pada buku-buku seri 65 berikutnya. Sampai jumpa kembali dengan Garasi Cerita.